Tak nampak benar ya. Seperti inilah kobaran api yang terus membara sejak Senin siang hingga malam hari di kawasan sekitaran Jalan Parir Haji Muksin. Api belum diketahui berasal dari mana, namun semakin membesar seiring kencangnya hembusan angin. Petugas gabungan terus berjibaku memadamkan api agar tidak merempet ke pemukiman warga. Beruntung pada Senin sekitar pukul 23 malam, api pun sudah dapat dikendalikan petugas. Bupati Kuburaya Muda Mahendrawan yang meninjau langsung lokasi kebakaran lahan ini mengatakan untuk mengupayakan segera pembuatan parit demi mencegah rembetan api ke pemukiman warga. Selain berfungsi untuk mencegah rembetan api, air yang ada di parit pun nantinya akan dapat digunakan sebagai sumber air petugas pemadam apabila kembali terjadi kebakaran lahan. Kita akan ingin supaya warga tidak panik dan ini sebagai bagian dari solusi untuk kita membuat sumber air juga tersedia ketika terjadi di batas. Karena yang kita utamakan memang pemukiman warga karena menyangkut jiwa dan juga warga, aset, juga aset-aset pemerintah, sekolah dan sebagainya. Ini semua dilakukan sebagai kanal segera api lah istilahnya. Sekaligus untuk membuat supaya tidak mudah api itu menyatu, nantinya tiba-tiba bisa menyambar, ya katakanlah di perumahan pemukiman. Saptapone TV memberi tekan.